Negara ASEAN lainnya, posisi kita di tahun 2019 itu peringkat kita adalah di peringkat kelima, Pak. Kemudian di tahun 2020, kita naik menjadi ke peringkat keempat. Data yang kami gunakan adalah data dari kepemilihan Tiongkok atau China Festival. Kemudian tahun 2020 juga, posisi kita ini selain naik, nilai ekspor kita bertambah, defisit kita juga menurun. Marina, Ina Anggra ini dari atas perdagangan KBRI Beijing. Kami persilahkan. Silahkan, Ibu Marina ya, dari atas perdagangan di Beijing ya. Waktunya hanya 10 menit aja, Bu ya. Baik Pak, terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Pertanian, Bapak Wakil Menteri Pendagangan, dan para perwakilan dari Menteri-Menteri Terkait, para senior, Bapak Dubes juga, Pak Ligi, mohon izin, kami percepat saja. Kami diminta untuk berjalan mengenai potensi pora Indonesia di Pasar Tiongkok. Sedikit mengenai data, sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Dubes sebetulnya. Namun di sini, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kalau dilihat dari secara total, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar hari ini, secara total untuk ekspor tahun 2020 Indonesia, posisi kita itu menduduki peringkat ke-14 sebagai negara eksportir ke Tiongkok. Posisinya cukup baik dan cukup strategis untuk Indonesia. Nah, kemudian di antara negara-negara ASEAN lainnya, posisi kita di tahun 2019 itu peringkat kita adalah di peringkat ke-5, Pak. Kemudian di tahun 2020, kita naik menjadi ke peringkat ke-4. Data yang kami gunakan adalah data dari kepemilihan Tiongkok atau China Custom. Kemudian, tahun 2020 juga, posisi kita ini selain naik, nilai ekspor kita bertambah, defisit kita juga menurun. Kemudian, tentunya kita berharap, Pak Dubes juga berharap, Bapak Menteri Perdagangan juga berharap, bahwa we should put in our mind, kalau ini menjadi goal kita di tahun-tahun berikutnya, bahwa posisi Indonesia ini seharusnya berada di posisi pertama sebagai negara terbesar di ASEAN. Dan tentunya dukungan dari pelaku usaha sangat penting dalam hal ini. Kita lihat untuk yang kuartal pertama. Di kuartal pertama, posisi Indonesia, kalau tadi saya bicara bahwa berada di posisi ke-14 tahun 2020 sebagai negara eksportir, di kuartal pertama ini kita naik berada di peringkat ke-13 sebagai eksportir ke Tiongkok. Nah, kemudian dengan nilai eksport yang cukup signifikan, peningkatannya yaitu 43,7 persen dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020. Memang masih ada defisit di sini, namun nilai defisitnya ada penurunan yang cukup drastis, yaitu 32 persen. Oke. Kembali ke permasalahan poran. Sebagaimana topik bahasan kita, Pak Sore ini. Bagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri, perdagangan bahwa memang pelaku usaha di tanah air dalam hal mengeksport produk koran ke Tiongkok, itu menggunakan kode HS yang berbeda-beda. Dalam catatan kami ada 12 12 9 9 90, 07 14 10 11, 12 12 21 13, 12 12 21 12. Nah, tentunya ini memberikan dua catatan. Yang pertama adalah mengenai pencatatan dan pendataan yang tepat dan akurat. Kedua, upaya konsultasi untuk mendorong penyelesaian dengan pihak Tiongkok menjadi terbatas ruangnya. Karena ketika kita harus beradu argumen mengenai data perdagangan, kita disulitkan oleh data yang terpisah-pisah di antara HS-HS tersebut. Nah, ini tentu sangat memerlukan concern di domestik. Kedua, mengenai impor produk HS 12 12 9 9 9 9. Dan kita bicara khusus 1 HS ini. Berdasarkan data China Custom, tahun 2020 kita berada di peringkat pertama sebagai supplier atau eksportir negara eksportir ke Tiongkok. Ada penurunan 45,2 persen dengan beberapa permasalahan yang sudah disampaikan oleh Pak Duta Besar. Di antaranya adalah karena adanya perhambatan masuk ke Juni, kemudian pengetapan standarisasi di Tiongkok. Nah, bagaimana dengan harga? Berdasarkan juga data China Custom, kalau kita, posisi kita adalah juara pertama, peringkat pertama ke Tiongkok di tahun 2020, tapi kalau dari sisi harga, harga kita ternyata tidak terlalu, harga kita tidak terlalu baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain, bahkan berada di posisi ke-20, dengan nilai price-nya per kilogramnya 2,54 USD per jenis. Meskipun ada peningkatan harga dibandingkan 2029, yaitu sekitar 10,8 persen. Kemudian, ekspor produk HS12-1299 di Tiongkok ke dunia. Kalau tadi kita lihat dari impornya, dari dunia, kita sekarang lihat dari ekspornya. Ekspornya untuk produk ini, China cukup besar, bahkan mungkin lebih besar dibandingkan nilai impornya, yaitu 166,9 juta USD. Nah, yang menarik adalah, ada juga ekspor China ke Indonesia, di antara negara-negara tersebut, yaitu sekitar 296 ribu USD. Untuk harga, ekspornya juga lebih tinggi, ketika di ekspor ke negara-negara tujuan, dari China ke negara-negara lain. Oke, kemudian, untuk nilai impor. Impor tahun 2021, kuartal pertama. Indonesia turun peringkatnya, berada di posisi kedua. Dengan nilai 2,2 juta USD, namun terjadi peningkatan 10,2 persen, dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020. Oke. Nah, harganya ada sedikit peningkatan dibandingkan dengan kuartal pertama 2020, yaitu sekitar 48,8 persen, yaitu 2,72 USD per juta. Oke, kemudian ekspor produk HS ke dunia untuk kuartal pertama juga terjadi peningkatan, yaitu 39,42 persen. Nah, harganya meningkat 5,91 persen, yaitu sekitar hampir 3 dolar per kilogram. Harga rata-rata yang dikirimkan China ke seluruh negara-negara target ekspor. Nah, bagaimana tren produk ini ke Tiongkok? Yang pertama adalah, korang itu sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat Tiongkok, dan tercantum dalam daftar tanaman obat, yaitu Shen Nong Herbal Classic, yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, tenaman korang dijadikan juga obat tradisional sejak dinasti Liang, dinasti Song, dinasti Ming, dan dinasti Qing. Produsen utama porang di Tiongkok ada di Yunan, di Guizhou, di Sichuan Basin, Shubei Barat, daerah Pemunungan Hunan, Chongqing, dan selatan Shansi. Tepung porang banyak dijadikan, di Jogok banyak dijadikan sebagai bahan baku atau jet aditif pada industri makanan. Sirataki noodles, konyang buk gel, kue koncak, dan juga sebacanya. Industri farmasi di Tiongkok menggunakan porang untuk mengobati asma, detoksifikasi, mencarikan dahak, diabetes, obesitas, dan hal-hal lain yang tadi sudah disebutkan oleh para hari sebelumnya. Dan juga digunakan sebagai bahan baku pakan ternak, dan juga industri kosmetic. Ini adalah gambaran saluran distribusi di Tiongkok, dari importir ke industri makanan, wholesaler market, ke retailer, retailer tradisional, e-commerce, kemudian di re-export, atau juga kemudian diolah dan digunakan langsung oleh konsumen di Tiongkok. Preferensi konsumen Tiongkok yang pertama tentunya harus comply dengan regulasi. Kualitas mutu berhasil yang juga akan dengan muda. Kemasannya harus menarik, dan bisa dijadikan sebagai gift. Ada branding dan prestige, dan promosi dilakukan secara kontinu. Perilaku konsumen, cenderung mudah dipengaruhi oleh reference group. Kemudian juga ragu untuk membeli produk baru, menghargai hubungan perskarawanan, kekerabatan, atau face and guansi, gak dikenal di sini. Dan juga mereka sangat loyal kalau persahabatan atau kekerabatan sudah terbentuk. Makanya di sini ada tradisi makan-makan dulu atau minum-minum, kemudian baru mereka bicara mengenai bisnis. Jadi pertemuan pertama itu gak ngomongin bisnis dulu, Pak. Asikin. Pertemuan pertama itu pasti ngobrol-ngobrol dulu bagaimana kabarnya, segala macam gitu ya. Kemudian pertemuan kedua juga masih ngobrol-ngobrol. Pertemuan ketiga baru bicara mengenai bisnis. Ada yang itu Marina. Ada 9 tahapan itu. Ada 9 tahapan. Betul. Nah, mereka juga cenderung sangat telitis, sebetulnya sangat mudah untuk dikomunikasikan. Pertama untuk yang beristifat komunikasi bisnis win-win ya. Dan mereka sangat hemat dan sangat cepat. Nah, kalau transaksi dengan orang China itu ketika bicara soal bisnis, mereka inginnya cepat. Kemudian, bagaimana dengan regulasinya di Tiongkok? Yang pertama adalah memahami pelaku usaha, kami sangat mendorong untuk menggunakan ASEAN China FTA, Form E. Jadi dalam eksportasinya. Kenapa? Karena tarif biomasuknya untuk HS12, 12, 9, 11, 11 sangat tinggi. Kalau pakai MFN itu 30 persen. Tadi Bapak Wakil Menter juga sudah menyampaikan. Nah, ini belum termasuk dengan pajak pertambahan nilai sekitar 13 persen. Jadi 6 sampai dengan 13 persen. Kemudian, kita bicara mengenai kode HS ini. Ada kode HS lain yang digunakan oleh Indonesia ya. Kita bicara mengenai BTKI 2017 misalkan. 0,7, 14, 90. Kita lihat MFN-nya 15 persen. Ini untuk umbi porang dalam bentuk irisan atau yang tidak iris. Kemudian 11, 0,6, 20. MFN-nya 20 persen. 2, 0, 0, 8, 1, 9, 0. MFN-nya 10 sampai 15 persen. 2, 1, 0, 6, 90. MFN-nya 12 persen. Ini untuk repik porang yang siap dikonsumsi tanpa ada tambahan penimanis selain gula. Nah, artinya kalau menggunakan AC China FTA, semuanya sudah 0 persen. Ini akan lebih membutuhkan bagi para pelaku usaha Kedua, regulasi yang harus dikomplek adalah food safety law, law on farm product, quality, dan lain-lain yang ada sampai lima nomor ini Terutama juga the law on the entry and exit time and animal quarantine Aturan National Food Safety Standard ini berlaku untuk seluruh produk yang dikonsumsi oleh konsumen Tiongkok Baik yang lokal maupun yang diimpor Harus memiliki sertifikasi sanitasi dan pemeriksaan penyakit dari badan pemerintah negara asal yang telah memenuhi permintaan GAC Sina Ini yang sedang diselesaikan oleh pemerintah Indonesia Nah tadi Bapak Menteri Pertanian menyampaikan bahwa semoga ridho Allah menyertai kita semua Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian saya ingin menyampaikan kabar baik bahwa Analisa resiko yang disampaikan sudah beberapa kali oleh pemerintah Indonesia saat ini Sudah hampir pada tahap penyelesaian oleh GAC Sina Nah dalam waktu yang tidak terlalu lama kami akan menerima draft protokol secara G2G yang akan disepakati oleh dua negara Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan dan ekspor ke porang atau konjak chips ke Tiongkok bisa dibuka kembali Oke, ini beberapa gambaran saja harga yang ada di pasaran Tiongkok Dried konjak chips sekitar 70-85 remendi per kilogram Kemudian untuk yang basahnya 86-90 remendi per karton Organik seretaki untuk konjak chips sekitar 2,76 sampai dengan hampir 5 remendi per bag Untuk dry konjak noodle sekitar 1,77 sampai dengan 2,2 per piece Sekian penelit resep pasang singkat saja yang pertama adalah daya juang, niat dan vis yang panjang Orang-orang di Tiongkok, pelaku usaha di Tiongkok itu inginnya kerjasama dalam jangka yang sangat panjang Jadi mereka lebih percaya bahwa komunikasi yang baik dan keramatan yang baik itu akan lebih menghasilkan yang maksimum Jadi tidak suka ketika kerjasama itu hanya mendapatkan untuk sesaat Intinya itu Pak Kedua, kita akan belajar banyak dari Pak Diki nanti bagaimana bekerjasama dengan dan bermintra dengan para pelaku usaha di Tiongkok Yang ketiga, memanfaatkan pengembangan manufaktur, kemudian juga infrastruktur, ekonomi digital, high tech, R&D, inovasi, dan lain-lain yang bisa dikembangkan bersama Saya hanya memberikan catatan terakhir sebelum ditutup bahwa untuk meningkatkan eksportasi ke Tiongkok ada beberapa hal Yang pertama adalah menjaga kualitas, kapasitas, kesinambungan atau kontunitas, kemudian kolaborasi, melakukan pengembangan dalam bentuk R&D, inovasi, trading, dan promosi yang dilakukan secara kontinu Kedua, melakukan risk assessment untuk tidak hanya moral, tapi juga untuk komoditi-komoditi lain yang kita menjadikan target untuk diekspor ke Tiongkok atau ke negara-negara tujuan ekspor lainnya Dan yang ketiga adalah melakukan komunikasi intensif antara para pelaku usaha di Indonesia dengan di Tiongkok Kemudian juga bekerjasama dengan Chambers of Commerce yang ada di Tiongkok Dan tentunya bekerjasama dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dan para akademisi untuk mengembangkan potensi-potensi kerjasama di bidang orang ini yang lebih maksimum lagi Kira-kira demikian Bapak, saya tutup, terima kasih, saya serahkan ke Pak Liki Ini buru-buru ya Pak ya, mohon maaf, mungkin nanti pada saat FGD atau forum-forum lain kita bisa lebih maksimum lagi memberikan perjelasannya Terima kasih Terima kasih Bu Marina, ini materi yang sangat penting, ada tiga hal yang saya coba aktif sebelum nanti kembali Ini satu, berkaitan dengan operensi masyarakat Tiongkok yang terhadap produk aporak Kemudian yang kedua yang berkaitan keragaman produk AS ini ya, karena memang beda-beda ini produk-produk pertanian itu Kemudian yang ketiga ini yang barangkali bisa berkolaborasikan tadi dengan umat produksi Berkaitan dengan food 60 standar ini ya, barangkali jarang diperhatikan oleh teman-teman petani produksi yang ini bisa menyangkut tadi Saya lihat penerapan level HS itu, gigim dan sanitasi itu tadi Atau juga penerapan sertifikat kesehatan, head of sertifikat atau yang terkait dengan penyakit tadi Adalah yang diterapkan oleh badan-badan petani yang misalnya sanitari, kuitosanitari itu tadi Itu beberapa yang berkaitan dengan produk-produk yang aman dan berkualitas untuk produk-produk Sekali lagi terima kasih Bu Marina Saya kasih telah menonton!